Tim 2 dikepung oleh pasukan Malaysia. Terjadi kontak senjata, prajurit 1 kahar dan seorang pemandu lokal gugur. Ini adalah situasi distrik Pontian, Johor, Malaysia. Setelah operasi pendaratan di Pontian, yakni pendaratan amfibi tim Kompi Brahma II dari Kops Komando Operasi di sepanjang pantai Pontian pada 17 Agustus 1964. Sejak saat itu, status Pontian dinaikkan menjadi security area. Ini adalah kantor polisi Pontian. Sejumlah prajurit KKO yang tertangkap ditahan di sini. Pendaratan di Pontian merupakan salah satu operasi militer pada masa konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Operasi ini sesungguhnya terbilang operasi A, yaitu operasi intelijen, bukan operasi tempur. Tujuan operasi ini adalah membangun pangkalan di Gunung Pulai, di hulu Sungai Pontian Kecil. Para prajurit KKO akan melatih sukarelawan Malaya untuk menggagalkan pembentukan Malaysia. Pendaratan itu dilakukan oleh 30 orang, berdiri dari 21 prajurit KKO dan 9 pemandu lokal. Setelah mendarat, mereka berpisah. Tim 1 dipimpin Serda Mursid, tim 2 dipimpin Serda Asia Gian. Namun, sebelum misi terlaksana, tim 2 dikepung oleh pasukan Malaysia. Terjadi kontak senjata, prajurit 1 kahar dan seorang pemandu lokal gugur. Sejumlah anggota tim 2 kemudian ditangkap dan ditahan di kantor polisi Pontia, yang kini menjadi markas operasional pasukan Malaysia. Operasi militer besar diadakan untuk menanggapi pendaratan di Pontian. Sejumlah unit dikerahkan oleh Malaysia, termasuk kompi resimen kerajaan Melayu, resimen pengintaian, dan satu skuadron elit polisi hutan Senwai Prak. Malaysia kemudian membangun barikade ketat di wilayah pantai untuk mencegah prajurit KKO melarikan diri ke hutan. Sementara itu, Pontia dikenakan jam malam, dari pukul 6 malam hingga 6 pagi. Polisi Laut Malaysia melakukan patroli teratur di sepanjang garis pantai Malaysia yang menghadap Kepulauan Riau. Mereka dibantu oleh Angkatan Laut Inggris. Ini adalah gabungan pasukan Malaysia dan Inggris yang menjaga perbatasan perairan Malaysia. Mereka menangkap perahu dagang dari Kepulauan Riau yang coba menyelundupkan bahan peledak dan senjata ke Malaysia. Masyarakat berkumpul di luar kantor polisi Pontia untuk menyaksikan prajurit KKO yang tertangkap. Tampak dua tank berjaga-jaga di depan kantor polisi Pontia. Seorang warga desa melaporkan persembunyian tim 1 yang dipimpin Serda Mursid yang bersembunyi di dalam gudang dekat perkebunan karet tidak jauh dari Pontia kecil. Pasukan Malaysia langsung menyerbu. Terjadi kontak senjata. Akibatnya, empat orang gugur dari pihak Indonesia dan seorang prajurit Malaysia terbunuh. Barang-barang pribadi prajurit KKO dibawa dengan tongkat panjang. Seorang prajurit tim 2 yang tertangkap diminta untuk mengidentifikasi rekan-rekannya yang gugur. tentara Malaysia kemudian menggelar perlengkapan tempur dengan barang-barang pribadi milik tim 2 yang tertangkap dan gugur di lapangan. Para prajurit KKO yang tertangkap Mereka akan diajukan ke pengadilan setelah penyelidikan selesai. Ini adalah senjata-senjata, dokumen, dan peta Malaysia yang dirampas dari tim 2 yang tertangkap. Jenderal Tunku Tan Sri Osman dan Majan Datu Abdul Hamid, Panglima dan Kepala Staf Angkatan Pesenjata Malaysia datang ke kantor polisi Pontia untuk memantau situasi terakhir sejak kontak senjata di Pontia kecil. 7 prajurit KKO dan 4 warga Malaysia diajukan ke pengadilan Johor. Tampak, para terdakwa turun dari mobil tentara dalam kondisi terborgol. Mereka didakwa melanggar undang-undang keamanan internal. Para prajurit KKO terancam hukuman mati atau penjara sumber hidup. Sementara 4 warga Malaysia didakwa melakukan konspirasi dengan Indonesia untuk melakukan makar kepada Malaysia. Mereka akan kembali diajukan ke persidangan pada 30 Agustus 1964. Sementara itu, mereka akan ditahan di penjara Johor. Jansara 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 menang-undang-undang-undang-undang-undang-undang monster berita terancam ketika Terima kasih telah menonton